Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hukum dan macam dari doa iftithah Doa iftithah sendiri adalah doa yang kerap dibaca saat mengerjakan sholat Biasanya doa ini dibaca setelah niat sholat dan takbiratul ikhram Meskipun begitu doa iftithah tidaklah masuk dalam rukum sholat Nah hukum dari membaca doa iftithah saat sholat ini adalah sunnah atau lebih tepatnya sunnah hajat Yang berarti ketika tidak dikerjakan secara sengaja atau tidak sengaja Maka tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi Tetapi jika sahabat irsat membaca doa iftithah dalam sholatnya Maka ada pahala yang bisa didapatkan Sehingga alangkah lebih baik jika doa iftithah ini bisa sahabat irsat baca ketika sholat Anjuran ini pun juga disampaikan oleh seorang ulama yang bermadhaf syafi'i Yakni Imam Nawawi Beliau menganjurkan agar setiap umat muslim ketika sholat membaca doa iftithah Baik itu saat sholat wajib maupun sholat sunnah Tak hanya itu saja seorang muslim yang bahkan mengerjakan sholat sambil berbaring Atau seorang musafir sekalipun tetaplah dianjurkan untuk membacanya Sedangkan bagi yang tidak membaca doa iftithah bukan berarti sholatnya tidak sah Akan tetapi kamu tidak akan mendapatkan pahala dari bacaan doa iftithah tersebut Nah doa iftithah ini memiliki dua versi Yakni versi Muhammadiyah dan versi NU Tentunya hal ini kembali pada diri kita masing-masing Setiap muslim ingin membaca doa iftithah yang mana Sehingga tidak perlu diperdebatkan Jika ingin membaca dari salah satu versi doa tersebut Berikut adalah bacaan doa iftithah versi Muhammadiyah dan NU Beserta artinya Yang pertama adalah doa iftithah versi Muhammadiyah yang berbunyi Allahumma ba'it bainil khotoyaya Kama ba'atta bainal masyriki wal maghribi Allahumma nakini minal khotoyaya Kama yunakots sawbul abyadu minad danas Allahumma usil khotoyaya Bilma'i watsalji wal barat Yang artinya Ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat Ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan Sebagaimana bersihnya baju putih dari kotoran Ya Allah basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air Salju dan air dingin Kemudian yang kedua doa iftithah versi NU Yang berbunyi Allahu Akbar Kabiro walhamdulillahi kathiro Wasubahanallahi bukratawa asila Inni wajjahtu wajahiyya Lilladhi fatoras samawati wal ard Hanifam muslima wa ma'ana minal musrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa anaminal muslimi Yang artinya Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya Segala puji hanya kepunyaan Allah Pujian yang banyak dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang Ku hadapkan wajahku atau hatiku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musrikin Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam Tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya Dan aku dari golongan orang muslimi Sahabat irsat yang dirahmati Allah Lalu kita akan membahas mengenai syarat sunnah membaca doa iftittah Sunnahnya membaca doa iftittah ini memiliki empat syarat Jadi jika ada salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi Maka sunnahnya membaca doa iftittah ini pun akan menjadi hilang Berikut adalah syarat-syarat sunnah membaca doa iftittah yang perlu sahabat irsat ketahui Syarat sunnah membaca doa iftittah yang pertama adalah Sholat yang dikerjakan adalah selain sholat jenazah Jadi walaupun sholatnya dilakukan di atas kuburan Atau sholat goib di mana jenazah berada di tempat yang jauh dari tempat orang yang menyolatkannya Jadi jika dalam sholat jenazah maupun sholat goib Sunnah membaca doa iftittah itu hilang Yang kedua waktunya cukup untuk mengerjakan sholat Jadi pada syarat sunnah yang kedua ini Yaitu memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat Sekaligus membaca doa iftittah Jadi ketika sahabat irsat dapat memperhitungkan Dan mengetahui waktunya ternyata sempit Maka tidak perlu membaca doa iftittah Melainkan harus melakukan yang wajib-wajibnya saja Yang ketiga yakni tidak khawatir ketinggalan membaca al-fatihah Nah pada syarat yang ketiga ini Berlaku pada makmum dalam sholat berjamaah Dimana jika sahabat tidak merasa khawatir ketinggalan membaca sebagian surah al-fatihah Jika sebelumnya sahabat membaca doa iftittah terlebih dahulu Lalu kemudian syarat yang keempat adalah Tidak ada imam lainnya Jadi syarat sunnah membaca doa iftittah lain yakni adalah Tidak melihat adanya imam lain yang berdiri Jadi jika sahabat irsat menjadi makmum masbuk Dan melihat imam lainnya sedang berdiri atau gerakan sholat lainnya Maka kamu tidak disunahkan untuk membaca doa iftittah Melainkan bisa langsung menyamakan dengan posisi imam saat itu Itulah tadi sedikit mengenai hukum Dan macam bacaan dari doa iftittah Semoga ilmu yang sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati